Halo, selamat datang di channel Pratama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru. Makin meluas kasus video mirip Gisela sampai ke Komisi 3 DPR RI. Polisi menangkap dua pelaku PP dan MN, penyebar video syur mirip artis, Gisela Anastasia atau Gisel. Komisi 3 DPR RI meminta semua pihak yang terlibat dalam kasus ini diusut. Siapapun yang berperan serta dalam dibuat dan disebarnya video syur harus diusut dan ditindak, baik pembuat atau perekam dan juga penyebar. Kata Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni kepada wartawan. Bendum Partai Nasdem ini juga meminta polisi tak pandang bulu untuk menuntaskan kasus ini. Siapapun tokohnya patut diusut. Mau artis atau siapapun, pokoknya harus diproses. Polisi tolong jangan pandang bulu, ucapnya. Dukung polisi untuk ungkap video yang diduga nama tersebut, imbulnya. Sebelumnya, polisi menangkap dua pelaku yang menyebarkan video syur yang disebut mirip Gisela. Polisi mengungkap motif kedua pelaku adalah untuk mendapatkan followers di akun media sosialnya. Untuk apa? Menaikkan followersnya, kata Kabin Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan. Selain itu, kedua pelaku mengaku menyebarkan video itu untuk motif ekonomi. Dan kedua untuk ikuti kuis, kalau followersnya banyak untuk mengikuti giveaway. Ini menurut dia, ini masih kita dalami lagi. Ibu, 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 ibu. Terima kasih telah menonton!